Kontingen SEA Games ke-31 di Vietnam pada hari ini saya berangkatkan. Pemerintah mereview total ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional sehingga lahirlah desain besar olahraga nasional. Sebab itu atlet yang diberangkatkan pada SEA Games kali ini berdasarkan pengukuran dengan parameter yang direkomendasikan dan catatan tim review secara objektif. Perampingan kontingen Indonesia saat ini diharapkan dapat meraih prestasi setinggi-tingginya dan meraih medali sebanyak-banyaknya sehingga bisa mengharumkan negara dan bangsa Indonesia. Sebelumnya pada SEA Games Singapura 2015 dan Malaysia 2017, Indonesia berada di peringkat ke-5 dan naik ke peringkat ke-4 pada SEA Games 2018 di Filipina. Maka dari itu Presiden berharap kontingen SEA Games Vietnam kali ini bisa menorehkan prestasi lebih baik dari yang sebelumnya. Harapan tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada 93 perwakilan atlet yang hadir di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 9 Mei. Kali ini kita semua ingin agar SEA Games ke-31 di Vietnam kita bisa masuk ke ranking yang ke-3, yang ke-2, atau yang ke-1. Pada SEA Games 2019, Indonesia mengirim atlet sebanyak 841 atlet. Dan SEA Games 2021 kali ini Indonesia mengirimkan 499 atlet. Tim kantor berita antara mewartakan.